Jelang laga PSM Makassar PS Persebaya Surabaya, bonek dibuat penasaran dengan debut Salman Al-Farid. Dilansir dari surya.co.id. Hal itu seperti yang disampaikan bonek melalui kolom komentar Instagram Persebaya, Kamis tanggal 8 September tahun 2022. Dalam unggahan Instagram Persebaya terbaru, bonek tampak banyak memberi dukungan untuk Salman Al-Farid. Untuk diketahui, Salman Al-Farid masuk dalam pemain Persebaya Surabaya yang turut dibawa ke Makassar untuk melawan skuad Juku Eja. Tak hanya itu, bonek juga menilai bahwa Salman Al-Farid layak bermain bersama Persebaya saat melawan PSM Makassar, untuk menggantikan Arief Catur. Sementara itu, Persebaya Surabaya memiliki misi untuk mematahkan rekor PSM Makassar yang tak pernah kalah di kandang. Meski begitu, pertandingan kali ini akan cukup sulit bagi Persebaya Surabaya lantaran sempat digulung oleh Bali United di pekan sebelumnya. Melansir Persebaya.id. Aji ingin anak asuhnya bangkit kembali setelah ditumbangkan Bali United di Stadion Gelora Bung Tongo. Lawatan Alwi Selamat Cez ke pare-pare memang tidak mudah. Persebaya baru saja menelan kekalahan pertama di kandang musim ini kalah menjamu Bali United pekan lalu. Tapi justru itulah yang jadi pelecut bajol ijo untuk menebus poin di kandang lawan. Di lain sisi, sang calon lawan justru kuat ketika bermain di kandang sendiri. PSM meraih tiga kemenangan dan satu seri dari empat pertandingan di Stadion BGHB. Semua sudah tahu, PSM tim kuat apalagi di kandang. Mereka juga tim dengan kebobolan paling sedikit. Tapi kita tidak boleh takut, tidak boleh kalah sebelum bertanding, ungkap Aji. Maka dari itu, fighting spirit kita tidak boleh kalah. Harus berjuang untuk tiga poin sampai peluit panjang dibunyikan, tegasnya. Dalam misi ini, Aji membawa 22 pemain. Di dalamnya tidak turut serta Igor Fidal dan Brilian Aldama yang masih dalam program penyembuhan cedera. Winger Linca Ahmad Nufiandani juga diistirahatkan dengan alasan kebugaran. Sementara itu, Salman Al-Farid dibawa dalam lawatan ke Sulawesi. Bekiri tersebut untuk pertama kalinya dibawa dalam tur keluar kota Persebaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke